Intro Halo, kembali lagi bersama saya di Kang Firman Gimia Di video ini kita akan menjelaskan terkait perbandingan sifat dari ikatan logam, ikatan ionik, dan ikatan kovalen Ini sifatnya secara umum Jadi kemarin pada video sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana proses terbentuknya Nah sekarang kita akan mencoba merangkumnya dalam satu tabel terkait dengan perbandingan sifat-sifatnya ini Oke, yuk simak saja video berikut Oke, untuk kekuatan ikatannya, ikatan logam jelas ikatannya kuat sekali ini ya Katanya sangat kuat Kenapa sangat kuat? Karena ada ion positif dan awan elektron Nah, oke jelas ikatannya kuat Kemudian bagaimana dengan ikatan ion? Ikatan ion juga kuat Namun terjadi karena apa? Karena ada gaya tarik menarik Ini antara ion positif dengan ion negatif Oke, kita tahu bahwa ion positif dan negatif itu mesti tarik menarik Sedangkan ikatan kovalen ini katanya termasuknya adalah lemah Kenapa? Karena hanya terbentuk molekul saja Karena dia tidak saling memberikan ya Tapi dia pemakaian bersama Molekul Sekarang bagaimana gambar struktur ikatannya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu Kalau struktur ikatan logam Maka gambarnya akan ada positif 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 Dan akan diselimuti oleh awan elektron Ini yang menyebabkan sifatnya kemarin Bahwa dia dapat ditempel Dia dapat dibentuk Nah, kenapa kemudian Ikatan ionik itu kuat Namun dia rapuh Namun rapuh Nah, ini ada kaitannya dengan struktur ikatannya Struktur ikatannya dia Positif Negatif Jadi dia berselang-seling Bawahnya lagi juga sama Berarti ini negatif Ini positif Nah, ini Positif Seterusnya Saya posisi bagian bawahnya Untuk memberikan gambaran saja Nah, dia tersusun di dalam kisi ion Dimana susunannya sangat rapat dan rigid Nah, kenapa kok rapuh? Begitu dia kena tekanan Maka dia akan saling tolak-nolak Sehingga dia mudah hancur Rapuh Beda cerita lagi dengan ikatan kovalen Walaupun nanti ikatan kovalen dibagi lagi Misalnya kita ambil contoh molekul H2 Gitu ya Kalau molekul H2 Ya, ambil aja contoh ini molekul H Ini molekul H Ini molekul H2 Dalam wadah misalnya Ini gambaran molekul gas H2 Ini kovalen Oke Atau mungkin molekulnya H2O Maka dia serusnya dalam kondisi H2O Ini H Ini kemudian ada O Ini ada H Ini ada H Ini ada O Ini ada H Jadi sesuatu berupa dalam molekul seperti ini Oke Jadi dia molekul-molekul yang berada di dalamnya Oke Sekarang bagaimana akibatnya? Karena ikatannya sangat kuat Menyebabkan titik didi dan titik lelannya juga sangat tinggi Oke Ikatan ionik juga sangat tinggi Ya Mengapa demikian? Karena semakin kuat Maka semakin susah juga untuk memecah ikatan tersebut Sehingga Untuk menjadi gas atau meleleh Itu akan semakin susah Sehingga membutuhkan suhu tinggi Berbeda dengan ikatan kovalen Karena dia lemah Maka titik didihnya, titik lelannya juga terbilang rendah Walaupun nanti dibagi lagi tuh Ada ikatan kovalen polar dan non-polar Tapi pembahasan itu akan kita bahas di video selanjutnya Kemudian bagaimana dengan daya antar listriknya? Nah ini yang unik Secara sifat kalau untuk logam Jelas dia konduktor yang baik gitu ya Konduktor yang baik Baik dia wujudnya padat Atau cair Atau dalam air Kenapa saya menyebutkan seperti ini? Karena Untuk ikatan ionik Dia bisa menghantarkan listrik Hantar listrik Hantar listrik Jika Ionnya bergerak Bergerak Berarti Dalam posisi apa? Berarti dalam wujud Kalau dalam wujud Padat Dia tidak menghantarkan listrik Tapi kalau dalam wujud cair Atau dalam air Ini dia positif Bisa menghantarkan listrik Nah ini for your information aja ya Ini catatan khusus nih ya Catatan khusus Dapat menghantarkan listrik nih ya Ini listrik Dapat mengalir Dapat mengalir Jika ada dua hal Yang pertama Elektron yang bergerak Elektron bergerak Kalau elektron yang bergerak Berarti kasusnya pada ikatan logam Yang kedua Jika ada ion yang bergerak Bergerak Nah ion yang bergerak itu apa? Kasusnya pada senyawa ionik So kita bisa tebak dong Berarti Kalau ikatan kovalen bagaimana? Ya betul sekali Kalau ikatan kovalen Berarti tidak dapat menghantarkan listrik Walaupun nanti akan dibahas lagi Nanti ada kasus-kasus tertentu Yaitu pada senyawa kovalen polar Dia bisa hantarkan listrik Tapi kalau dalam air Nanti ada notenya ini ya Nanti ada Kalau polar Ini dalam air Ini dia bisa hantar listrik Nah pembahasan tentang ini Nanti akan dibahas pada saat Kita membahas lebih lanjut terkait dengan Ikatan kovalen Hingga ke bentuk molekulnya Terkait dengan sifat kepolarannya ini Oke Sekian dulu video dari saya Oh iya Dan bagi teman-teman Yang membutuhkan catatan ini Catatan yang sudah saya buat Bisa saja langsung masuk ke Link deskripsi yang sudah saya Sediakan untuk di download Silahkan bisa buat belajar teman-teman Semoga bermanfaat